Hujan yang terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak minggu hingga Senin malam menyebabkan ibu kota dikepung banjir. Salah satu pemukiman yang terendam banjir adalah wilayah Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kelurahan Petogogan memang menjadi kawasan langganan banjir setiap musim penghujan tiba, akibat kali rukut yang tak mampu menampung debit air. Air yang mengenangi kawasan Petogogan berpisar pada ketinggian 1 meter hingga 2 meter. Masyarakat pun sudah mulai menyelamatkan kendaraan mereka dengan memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi dan aman dari genangan air. Sekitar seribu kendaraan roda dua saat ini diparkir di dataran tinggi yang tak jauh dari lokasi banjir. Sebelumnya masyarakat telah terlebih dahulu mengamankan barang-barang berharga milik mereka. Sementara warga yang terendam banjir masih bertahan di rumah masing-masing, hingga ada peringatan untuk mengungsi atau ketika genangan semakin meninggi. Mungkin kalau untuk mengungsi nanti kalau sudah mati lampu atau listrik padam akan mengungsi. Kalau mungkin kalau untuk listrik belum padam mereka masih bertahan. Kawasan langganan banjir lainnya, Kampung Pulau, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, juga kembali terendam banjir hingga setinggi 3 meter. Akibat ketinggian air yang terus meningkat, tadi malam warga yang bermukim di kawasan ini mulai mengungsi dengan menggunakan ban bekas dan perahu milik kepolisian. Untuk membantu para korban banjir, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Polisi sudah berada di lokasi rawan banjir. Selain itu sejumlah tenda pengungsian dari kepolisian juga telah didirikan. Tim Liputan